Intro Pemirsa terjadi lagi sebuah sualayan di Cilacap, Jawa Tengah kembali dibobol pencuri. Bahkan kini lebih nekat lagi. Si pencuri membobol atap lalu membongkar berangkas menggunakan alat seadanya. Ya saat beraksi pelaku tidak peduli bila membuat suara gaduh hingga akhirnya terdengar oleh penghuni rumah sebelah sualayan. Yang kemudian memanggil warga desa untuk mengepungnya. Evakuasi maling. Nah ada maling pembobol sualayan kena batunya. Desa Bojong, Kejamatan Kawung Anten, Kebupaten Cilacap, Jawa Tengah. Inilah video amatir warga yang merekam detik-detik proses evakuasi si maling oleh aparat posek Kawung Anten yang bersenjata laras panjang. Petugas dibantu warga tampak bersusah payah ketika si pencuri berbadan tambun itu digiring keluar dari lubang atap yang dibobol sebelumnya. Peristiwa diperkirakan terjadi sekitar pukul 2 dini hari ketika seorang warga bernama Amin Mas Ruri mendengar suara gaduh dari bangunan sualayan. Jam 2 sudah kedengaran ada proses pembongkaran atas. Atap itu sudah dibongkar, terus mereka kemungkinan itu sudah saya dengar. Dan ada orang. Maka saya keliling kepada tetangga untuk mengawal orang itu, jangan sampai keluar. Setelah cukup lama dikepung warga, pembopol sualayan bisa bernafas lega melangkah keluar dari sualayan dengan pengawalan polisi. Hasil penyelidikan sementara pelaku belum berhasil mencuri satupun barang atau membongkar berangkas. Kasus ini ditangani di Polsek Gawung Entan. Demikian laporan Ian Sutriana dari Cilacat, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!